Halo sahabat-sahabat movie buat kalian nih kita hari ini balik lagi kita nge-review lagi kali ini kita ada produk baru launching nih bang namanya kuisaltnik waaah tapi kita hari ini gak sendiri ya kita ditemani sama omboy dari paperstyle legend nih kalo ini omboy, ini pakbo waaah nah omboy ini asli salah tiga ya omb? asli salah tiga nih kali ini kita culik dulu kita hari ini mau ngomongin tentang kuisaltnik ini yang baru banget launching hari ini jadi kalian juga wajib nombak nih kuisaltnik nah bang kalo kita ngomongin tentang kui kui ini sebenernya sebenernya yang udah lama juga nih launchingnya yaitu diawali dengan kui pot kui pot kit nah ini tuh udah jadi pot paling terpopuler lah di Indonesia nah terus dilanjut lagi dengan keluarnya kui pot mode nah buat yang belum tau kui pot mode ini kayak gini nih ini kui pot mode yang suka ngebung-ngebung bisa pake si kui pot mode ini nah kali ini kita untuk lengkapi ya kan karena banyak banget loh bang dari temen-temen yang nanya kayak liquid apa sih yang cocok buat kui? nah kita menjawab pertanyaan anda karena kali ini kita mengeluarkan kui saltnik yang udah pasti cocok banget untuk di kui pot ya omb ya kui ini emang kita dari awal sangat memikirkan desainnya untuk tongkrongan omb dari mulai namanya kalo orang tau kui itu kan dipakai ditongkrongan banget nih saat ini ya kebalikannya yuk aslinya ini cuma kalo ditongkrongan kekinian kayak kui lah kalo dibaliknya jadi yuk lah makanya dijadikan kata kui lah kui lah buat kalian yang suka berteman bener kalian sering nongkrong anak tongkrongan banget lah ya gak nongkrong gak asik gitu akhirnya pasarkan untuk temen nah memang dari si kui ini kenapa kita bisa bilang kita sangat friendly sama tongkrongan kita memikirkan sekali nih yuk kayak simple nya dia ketika diajak nongkrong kayak itu kan enak banget tuh kecil simple mau ditaruh di kantong device wajib gitu ya device wajib banget dia juga compact kemana-mana juga oke itu lagi saat masa pandemi gini kan wah itu ini harus nih kita gak boleh lah yang namanya sharing sharing ya gak banget lah salah nah ini tuh dan dia harganya pun terjangkau banget buat anak-anak tongkrongan karena kan tidak ngomong kiri ya anak-anak tongkrongan biasanya nyarinya yang harganya gak terlalu pro rakyat pro rakyat lah terlalu membebani sama kantong gitu emang kantong banget gitu ya kantong mahasiswa banget terus juga dia emang kece-kece banget kalo kalian bawa ke tongkrongan apalagi sekarang udah ada yang warna barunya ini saya pake yang navy blue navy blue ya aku pake navy blue, aku lagi pake yang brown pake yang apa pake ini? mic plurie nah emang ini tuh kita memikirkan banget tentang tongkrongan nah jadi bener-bener dari yang device nya sampe yang terakhir ini yang si liquid sapphic kuhi itu melalui riset yang panjang ini tuh gimana caranya bikin warna bisa lama betul rasanya bisa masuk ke semua kalangan gitu jadi gak cuma anak muda karena tongkrongan bisa bicara tongkrong tuh panjang lebar tuh ada tongkrongan baka-baka komplek ya kan? ada tongkrongan anak kuliahan ada tongkrongan karyawan-karyawan tapi bisa masuk ke semuanya tuh kayak apa sih si saltnik ini? si saltnik kue ini kayak apa sih? jadi ini om barangnya om boleh coba pegang ini nih ini yang cimeng dan ini yang santun berarti dia 2 rasa ya ini si saltnik ya saltnik kue ini dia ada 2 flavor yang pertama adalah cimeng cimeng, le cimenggo le cimenggo kenapa namanya mesti cimeng? yoi karena anak tongkrongan serius kenapa gak namanya ketyau ketyau karena ada risetnya jadi kita bisa pantes disandangkan karena anak tongkrongan banget nih varian rasa varian nikotinnya ada berapa? varian nikotinnya jadi si liquid saltnik kue ini dia itu ada 3 varian nikotin om dia ada 12 mg ada juga yang 24 mg dan ada yang 30 mg jadi kalian sesuaiin dengan kebutuhan nikotin kalian apakah kalian cocoknya dengan yang 12 mg udah cukup atau 24 mg atau kalau yang dosmon yang bayinya 30 mg dosis monster kalo dosis monster kita pake masa baru kalo dosisnya udah biasa kalo yang sapnik dosmon panggilnya panggilnya ke diri pakenya berapa? kalo gue karena gue orangnya dosmon jadi masuk ke 30 mg ke 30 mg? 24-12 buat gue cuma geli-geli sesaat jadi seputau itu jadi seputau kalau gue seputu mau itu saya pakenya yang 12 sudah cukup ya walaupun mungkin kalau dipake kikui mungkin dia masih bisa sampai ke yang 30 pun tidak ada masalah dia kurun di raise sama si kotnya ya itu dia kembali lagi ke berapa 12? 12 ekotnya rujuk kan jadi bener-bener sesuaiin sama kebutuhan kalian jadi sebenernya saya tuh gak suka banyak temen-temen yang tahu bahwa saya bukan pecinta kruti banget terutama rasa mango somehow disini saya suka bukan karena lecinya oke leci saya suka cuman mango nya disini mungkin karena gak dingin ya gak terlalu dingin banget sama sekali gak dingin bahkan asik sih seger sih jadi cocok denger kalo kemarin saya sempet coba sih nanti kita obrolin yang satunya kayaknya sih kemarin sempet cocok sama santuy tapi ternyata hari ini coba sih caranya asik jadi sebenernya kemarin kita sudah mencobanya di acaranya nongkrong bareng kuy jadi nongkrong bareng sama kasamer kasamer dan komunitas kuy pencetak kuy ya kemarin ada om boy juga ada bang enik nah om kalo kita cari tahu nih ya si leci mango ini jadi kalo menurut risetnya movi untuk di kuy itu kita nanya ke kasamer kira-kira rasa yang cocok itu apa nah itu kita menemukan banyak orang yang nanya bilang leci sama rasa mango cuma ketika disuruh milih mereka tuh bingung biasanya karena semuanya sama enak nih akhirnya kita jawab nih kita gabungin ya tuh leci mango dalam satu lingkaran kalo di restoran kalo lu pesen ais leci tea gitu pasti sebelum aisnya abis leci nya udah abis dikorek dulu itu loh terus kalo mango juga ternyata orang Indonesia kalo disuruh akrab banget lah ya akrab banget aku mau pesen jus apa pasti dari sepuluh pasti lima ya milih mango ya karena paling aman lah gitu udah terbiasa dengan rasa mango kayak gitu jadi dua rasa ini bener-bener rasa yang memang the best di pasaran sesuai survei dimudian disatukan disatukan karena jangan kelaborasi pemilih itu sulit om melaborasi yang kedua itu adalah santuy nah santuy ini nih om kita pilih rasanya adalah tropical punch kenapa? karena kita juga riset nih om kita tanya ke para konsumen kalo liquid apa yang terbayang sama kalian kalo kalian mendengar kata santuy ada santuy gambaran dari kata santuy itu kita melahirkan gambaran apa di pikiran kalian ya bener karena kan kalo yang tau santuy ini adalah kata kekiniannya dari santai berarti mereka ditanya nih apa nih yang kayaknya kebayang sama lo kalo kalian denger kata santuy pengen nyobain liquid apa dan hasil risetnya adalah tropical punch atau cocktail kalau yang gue tangkep sih kenapa pada milinya ini kalo lagi santuy kan bisa dipantai enaknya minum cocktail lagi panas-panas kasih cocktail adung tuh sampe ubun-ubun bikin meramele waduh nah ini yang si santuy ini juga sama dia nikotinnya ada 12 mg 24 mg dan ada yang 30 mg dan rasanya memang santuy banget asik banget nah oke om ini tadi kita udah menjelaskan tentang rasanya cimeng the backgroundnya dan rasanya yang santuy ini aduh baiknya kita coba dulu di ketiga lu lagi pake yang mana nih? gue pake yang cimeng om lu lagi pake yang? yang ini lecimango yang ini dipakenya santuy oke oke kita coba dulu bareng-bareng kali ya sambil kita nyimeng bareng nih kayaknya ayo ini kan gue udah nyobain kemarin juga jadi buat gue pribadi leci dan manggonnya tuh dua rasanya ini balance gak ada yang dominan gak ada yang dominan di leci gak ada yang dominan di mangga dan dua-dua rasanya ini sama-sama balance dan buat gue gue suka ini bayernya dangerous gimana menurut ombo ini tentang si leci dulu deh kita cimeng ini kayaknya bakal nagih nagih ya asik buahnya secara asem-asemnya sih dapet gitu ya oke banget cuma memang ini tidak ada denginnya jadi sugar fruity nya dapet tapi tanpa dingin tanpa IC IC dan ini oke oke banget serasa dipantai banget jadi kalo ini cimeng ini memang dinginnya lomin serasa jadi hotman Paris waduh gini-gini dong hotman kemang hotman war jadi mas si cimeng ini mungkin dinginnya gak over jadi rasanya cindeng-rasa lingkungnya lebih dominan jadi buat kalian yang suka rasanya si cimeng ini enak nih jadi bisa sikat yang cimeng ini juga manisnya juga soft ya low ya bener cukup aja gitu pas dan kokorongan kita penting cukup-cukup aja bang karena yang berlebihan karena berlebihan itu gak baik oke nah om kita cobain yang tropical punch sekarang oke om gimana nih setelah lu cobain yang tropical punch oke yang ini si santuy ini lebih asik sih cuma buat yang suka dingin-dingin buat yang suka dingin-dingin oke 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 karena dinginnya juga masih low dibanding yang si cimeng tadi yang ini ada sedikit lebih dingin daripada yang ini daripada si cimeng ini tapi juga oke oke banget ya gabungan buah-buahan yang kerasa banget ada sedikit rasa soda ada sparkling soda disana dan mungkin buat temen-temen yang suka ya persan-persan gitu lah you know lah ada rasa gin sedikit gin disana saya membawai ada rasa gin sedikit disana gitu kalau om Fajar gimana? kalau aku sih emang aku sukanya yang si tropical kenapa? karena enak aja gitu om kalau Jakarta kan ini kan panas ya iya kan iya kan sani-sani rasa pantai lah ya kalau siang-siang enak banget yang sikatnya tropical punch ini dari segi nikotin gimana ya? buat saya 12 pribadi saya pribadi 12 pun udah cukup banget walaupun dia tanpa rasa THTH tanpa rasa geruk-geruk dan geruk-geruk tapi kenyang nikotinnya dapet kenyang nikotinnya dapet karena yang kita cari sebenernya bukan terogit ya kita carinya memang kenyang gitu ya artinya buat kebul kalau saya 12 mg memang masih cari kebul gitu ya karena itu pun masih oke dipakai beberapa menit sekali masih oke banget bener nah emang kita nih di nikotin kita yang saltitnya Moffy itu memang kita pengen orang itu setelah mencoba liquid kita itu bisa lama bisa lama bisa lama gitu memang gak ngegaruknya gak ngeganggu ngeganggu jadi sesuai sama kebutuhannya kalau memang kebutuhannya tinggi ya tinggal naikin aja gak perlu takut ada garuk-garuknya di ngorokan tapi kebutuhan nikotinnya cukup gitu karena santui karena santui masih santui jadi kalau kita udah nyobainin di kuikit ini ya kira-kira untuk di rta rtl gitu menu tomboy masuk gak? masih aman sih untuk 12 dan 24 saya masih bisa bilang oke lah masih boleh dipakai di rta mtl memang khusus yang 30 alangkah baiknya dipakai di pop tapi tes dulu tes ke badan kalian masing-masing karena tiap orang itu penyerapannya beda-beda pasti dong kebutuhan nikotinnya juga beda-beda backgroundnya juga beda-beda apa yang dimakan pasti beda-beda nah itu harus dicoba masing-masing apakah anda kuat akan kuat akan oke di kuih pot atau di rta mtl betul banget jadi emang kalian harus tau dulu nih kebutuhan nikotin kalian itu berapa sebelum kalian menentukan kalian itu cocoknya dimana sih gitu kalau misalkan dengan 12 mg pun kalian sudah ngerasa cukup ya gapapa deh 12 mg itu cukup gitu ya bang gak perlu naik lagi tapi kalau misalkan masih kurang ya kita ada pilihannya sampai 30 mg gitu jadi kalian bisa berpilih lah gitu gue mau nanya nih om pendapat lu tentang nikotin saltnya movie ini gimana? kalau saltniknya movie ini sejauh yang saya udah coba beberapa hari ini dan bahkan kemarin-kemarin sempet coba gitu ya ada yang lain lah NSL dan temen-temennya itu komodo komodo breakfast series gitu saltniknya oke banget jadi buat kebutuhan perokok terutama karena convert awal dari masih perokok konvensional menuju kebaping itu masih oke banget masih sangat bisa menolong nah balik lagi kebutuhan kita terutama awalnya adalah terapi untuk banding rokok atau setidaknya mengurangi gitu ya dan yang sudah sampai di titik ini saya buat daily masih oke banget buat daily masih oke banget cuma balik lagi kita semua perlu mengukur kebutuhan kita seberapa kuat itu tadi yang sudah disampaikan sama om Fajar bahwa 12 kalau udah cukup ngapain naik ke 24 24 kalau udah cukup kenapa harus masuk ke 30 ya nggak perlu ya balik lagi bahwa karena dia 12 nya pun saya dicoba 12 dengan pot dengan kui pot udah nyaman banget ya ngapain saya harus pakai yang 24 disini nah terus juga nih om kayak yang kita tahu ya sebenarnya saltnik potin ini itu adalah yang paling bisa menggantikan kebutuhan rokok om ya setuju bener nggak betul jadi emang dia ini lebih apa ya lebih bisa bikin cepat untuk berpindah nih dari rokok jadi pengguna fab kayak gitu oke hukum ada om boy disini nih ya bang didik ya kita mau nanya juga nih karena masih banyak banget dari konsumen yang belum tahu nih benernya saltnik itu apa apa sih bedanya sama free dance mungkin om boy bisa menjelaskan lebih detailnya ya ini penting banget ya yang pertama bahwa salting itu itu bukan kata lain bukan sinonim bukan perpadanan dari liquid bernikotin tinggi itu bukan sama sekali bukan ya karena ada free paste yang memang juga bernikotin tinggi ada gitu ya gini deh basically bahwa kita pakai hal yang sama kita pakai barang yang sama ya itu semuanya sama-sama nikotin itu dulu jadi nikotin bisa didapat dari berbagai macam dari berbagai sumber misalnya ada tomat ada terong ada sawi putih sawi hijau dan blablabla tapi yang paling mudah didapatkan paling mudah di ekstraksi adalah dari daun tembakau itu yang paling mudah dan bisa dibilang sampai hari ini paling murah ada dari apel tapi itu jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit di ekstraksinya nah nikotin cairan nikotin yang berbentuk pure nikotin yang didapat dari disadur dari si daun tembakau ini kemudian ketika ditambahkan dengan zat khusus yang namanya amonia dia akan larinya jadi free paste kemudian ketika ditambahkan dengan benzoic acid dia akan lari ke sebelah hatinya yaitu jadi salt nikotin dan perlu diingat perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa di saltnik itu tidak ada TH memang sejak awal saltnik diciptakan bukan untuk mencari TH jadi buat teman-teman yang cari saltnik kok TH nya halus banget sampai pakai 30, 40, 50, 50 sayangnya jantung anda bahaya karena mungkin ketika anda cari saltnik sampai dengan 40 mg ke atas di TH nya tidak ada ya karena memang tidak diciptakan untuk itu mungkin anda masih kuat mulut kuat, tenggorokan kuat hati-hati jantung anda cek dulu ini bahaya tiap orang pemakaian pasti akan beda-beda penyerapannya juga beda-beda betul kalau mau cari yang halus-halus tapi nikotinnya yang nyang ya pakailah saltnik karena tujuan dari awal seperti itu karena kan tujuan dari awal itu dari zaman dulu dari rokok ya karena kan sebenarnya rokok itu adalah alat penyelur nikotin betul nah tapi di rokok itu mungkin ada banyak jet lain yang itu tercampur nih kayak contohnya jantar itu nah akhirnya tersebut adalah sekarang si vaping ini dan sekarang juga ada freebase dan ada saltnik nah gitu kalian tinggal pilih ini reasonnya kalian itu sebenarnya kemana apakah kalian cari TH atau kalian cari puasnya nikotin kekenyangan nikotin itu didapat dari saltnik sementara TH garuk-garuknya yang ditenggorokan lebih bisa didapat dari freebase gitu guys hmm gitu guys jadi kalau kalian belum tahu tentang saltnik dan freebase nah tadi udah ombois udah menjelaskan ya ombois bener-bener detail banget dari cara pembuatannya cara terus efeknya gitu kan itu udah jelas banget mungkin kalian bisa jadi lebih tahu lagi tentang mapping ya cuma balik lagi lah yang penting karena kita pakai ini ditongkrongan betul kita pakai kui pot kita pakai saltnik juga ditongkrongan karena cari simple nya karena cari compact nya yang kita cari yang sederhana lah yang tinggal samber langsung jalan langsung nongkrong sama temen-temen betul gak perlu ribet yang paling penting adalah etika nomor satu banget saya ingatkan sekali lagi temen-temen etika nomor satu eti-jud jadi sebagai papers orang di luar sana itu gak akan anggap lu mau terangin kayak apa ini bukan asap ini wah persetan dengan itu berjumul ikat ya persetan dengan itu kalau mereka akan tetap pandang ini sebagai asap dan bukan asapnya yang bermasalah tapi anda mengganggu jadi tolong nomor satu etikanya di jauh kalau kita orang jauh ungguh-unggu soalnya kan kalau yang ungguh-unggah ungguh soalnya kalau kita ngerokok aja kena orang aja yang asapnya yang sedikit gitu aja orang udah defense gimana awan clinton awan clinton iya karena orang awan asap rokok aja udah terganggu yang cuma sedikit segitu doang dibilang aja udah defense banget gimana ya kayak buat di tempat umum apa lagi ya oke lah kalau kalian pengguna RBA ya ngebur tapi ketika kalian ngefapnya contohnya adalah ketika kalian nungguan tempat umum kalian tuh menghadapnya kebawah karena basically itu si uap itu dia berat kalau kalian ke atas dia pasti akan turun turun lagi cuma kalau misalkan ke atas terus ke samping meja sebelah baru turun itu kan jadinya yang ngepuri 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 pecah kuipot ada supaya kuapnya tidak terlalu banyak bener jadi lebih santuy aja ketika kalian nongkrong atau di cafe mau di restoran atau ditongkrongan-tongkrongan kalian kan gak semuanya mungkin masih belum semuanya yang ngepap ya lebih sopan kalau misalkan kalian pakai kayak kuipot ini karena kuapnya itu tidak terlalu banyak tidak mengganggu yang penting aman karena paham seperti itu yang penting kalian paham dulu nih kayak gitu perlu dicatat tuh masalah etika karena kita pengen si pep ini di kalangan yang bukan peper pun jadi lebih friendly lah ya lebih lebih bisa diterima lebih bisa diterima dan lebih bisa lama tentunya bener 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 nah ini nih si kuy kalau kalian anak tuh geroman banget nih cocok banget buat kalian nih asapnya juga sopan 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 kah begitu gitu hahaha kuapnya juga santu ya kuapnya santu apalagi abis nyimeng kita santu hahaha nah kita sudah tadi udah mendengarkan ee seri-seri dari ombo ya masalah nangasumba ee masalah etika terus juga salt nikotin gitu kan semuanya nah kita juga ee mau jelasin kalau si santu dan si cimeng ini kalau kalian pakai rd jangan takut gak masalah kalian pakai rd asal dengan nikotin yang cukup ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga omnya main di minimal resisan 0,3 sesuai anjuran iya obat aja sesuai anjuran dokter ya kan ini juga harus sesuai anjuran ya oke oke sekian aja nih kayaknya hari ini ya thank you omboi thank you omboi terima kasih buat ilmu-ilmunya terima kasih buat waktunya juga betul banget dari salah tiga loh ini wah penuh perjuangan penuh perjuangan terima kasih buat kalian yang udah nonton terima kasih kalau kalian ada pertanyaan mungkin bisa langsung komen aja nanti di bawah atau kalau kalian ada saran-saran ya untuk kedepannya terus juga jangan lupa like, comment, and subscribe terima kasih tekan tombol lonceng waduh terima kasih video-video edukasi dan semuanya lah semuanya yang kalian lewati di video-video selanjutnya oke oke gue wajar ramadhan pamit undur diri gue henti buat temburi juga pamit undur diri saya Boy dari Vaporstock keep on vaping and soft smoking maca terus vaporizer Indonesia bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih